Welcome to my channel Bisa meramal guys Dia udah bilang tuh sama orang-orang untuk masuk ke kapalnya Ya namanya manusia Mana percaya hal-hal mustahil Udah kejadian barusan sadar Penyesalan selalu datang terlambat ya guys Kalau aja mereka mau mendengarkan pria tadi Mungkin kejadiannya tidak seperti ini Hantaman demi hantaman mereka terima Karena kuatnya arus Untungnya kapalnya masih bisa bertahan Dari terpaan badai Kejadian ini mengingatkan saya Seperti film legendaris Tahun 1997 Yang memakan banyak korban jiwa Karena kapalnya tenggelam guys Pria tua dan anaknya Melihat kapal menuju ke air terjun Dia menyuruh mereka Untuk berpegangan kuat pada kapal Akhirnya mereka pun semua selamat Tapi di depan mata mereka Telah menunggu bahaya selanjutnya Jembatan tua ini Tidak bisa dilalui oleh kapal Pria tua ini berdoa Kepada Tuhan Ia terus berdoa agar Tuhan Menyelamatkan mereka Tiba-tiba gelombang air Menghantam mereka Sehingga membuat kapalnya Bergerak ke arah berlawanan Apakah doa pria tua ini terkabul Atau tidak Kita lihat saja Terima kasih telah menonton! Doa pria tua ini terkabul Doa pria tua ini akhirnya terkabul Mereka semua selamatkan guys Cerita hari ini pun berakhir Dan pertanyaannya Jika kalian mengikuti jalan ceritanya Berapakah nomor telepon If Adam di century 21? Jawab di kolom komentar ya guys Terima kasih telah menonton! Dan subscribe!